KABAR PERSADA AKHIR PEKAN Memiliki program Biro Jodoh Bagi masyarakat di kota Surakarta Nah, pendengar Seperti apa antusias masyarakat Surakarta merespon program ini Nah, saat ini kami sudah terbuk dengan Ibu Umi Hosanah Mujahidah, SAGMM Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kemenang Kota Surakarta Selengkapnya, pendengar kami kemas dalam segmen KABAR PEKAN INI KABAR PEKAN INI KABAR PEKAN INI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Umi Waalaikumsalam Alhamdulillah Kabar baik dan sehat Ibu Umi Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu saat ini posisi berada di mana ini? Di rumah Di rumah, G Karena akhir pekan ini ya Berakhir pekan di rumah Iya, Ibu Umi Bisa disampaikan ini ya Kepada pendengar terkait program Layanan Biru Jodoh Kemenang Kota Surakarta ini Iya, menarik sekali ini Informasinya seperti apa sih, Bu? Ini lah Bismillahirrahmanirrahim Jadi, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Meluncurkan satu program Di mana yang di latar belakang ini Dengan Banyaknya angka perterian Itu disebabkan karena Di latar belakang ini Dengan pertemuan melalui medsos Melalui di Facebook Ya Sampai lain itu Kemudian kami muncul Gagasan Kita muncul gagasan bahwa Kenapa sama-sama di Pertemuan lewat medsos Medsos itu Kenapa kita tidak bisa Melayani seperti itu Yang secara Islami kita mampu Jadi muncul lah program ini Yaitu program Samawas Dengan Jadikan aku halalmu Namanya program Samawas, Bu? Iya Program Samawas dengan Jadikan aku halalmu Jadikan aku halalmu Jadi ini sebuah ini ya, Bu? Aplikasi begitu atau Bagaimana ini, Bu? Sebenarnya Layanan online Oh, layanan online gitu ya Bagaimana mekanismenya Untuk gabung dalam program Jadikan aku halalmu ini, Bu? Jadi untuk para peminat Yang masih para jumlah Atau menginginkan Pasangan Selama sampai ini belum mendapatkan Itu kami bisa Menfasilitasi Yaitu dengan Mendaftar Di web kami Mendaftar di web kami Dalam kotak itu Ada program Samawas Di situ Kemudian Mendaftarkan Ada beberapa persyaratan Yang pertama Harus mengupload Kaka ATP Kemudian Pas foto Oh, iya, iya Baru setelah itu Nanti kita Verifikasi Kemudian kita Klasifikasinya Itu Kemudian setelah itu Kita Mencoba Mencoba untuk Menyepadankan Atau kita kira-kira Yang sekufu yang mana Sekufu Sekufu Bisa difahamkan Sekufu ini yang Apa maksudnya Cocok Kita kira-kira Cocok Cukufu ya Menurut tim itu Sekufu Baru lah kita Konfirmasi kepada Yang bersangkutan Apakah beliaunya Mau Kalau mau Nanti kita Tindak lanjut Untuk Pak Aruh Gitu Dan seterusnya Sampai dengan SOP kami Sampai dengan Kapan Akad nikah Gitu ya Ya, kapan akan Dilaksanakan nikah Itu ada di Kami Sampai Itu SOP Kemudian Kalau Yang bersangkutan Berdua bersangkutan Itu sudah oke Kalau mau dilaksanakan Di Kota Surakarta Kita Wah Kami siap melayani Dengan gratis Dan insyaallah Kalau tidak Mampu Untuk memberikan Mahar Kami juga siap Memberikan Mahar Berarti Mahar Disediakan Dari kemenang Begitu ya Iya Kalau tidak mampu Kalau tidak mampu Atau tidak mampu Iya Iya Dengan standar Standarnya seperti apa Untuk Mahar yang Disediakan ini Standar Kami Seperangkat Alat sholat Yang Mestimai Seperti itu Ya Gitu Wah Ini Terobosan yang Luar biasa Karena Berapa dari Keprihatinan Kemenang Surakarta Terhadap Tingkat perceraian Yang cukup tinggi Yang cukup tinggi Mencoba mencari Konsulasi Bahwa Ini loh Konsep mencari Jodoh Secara Islam Seperti ini Dengan Dengan Apa namanya Persiapan seperti itu Dan ta'arup Dan sebagainya Ta'arup Hitbah Nikah Nah Kemudian Ibu Proses pendampingan Dari kantor Kemena KUA Dan sebagainya itu Dari Pra Sampai Apa ya Hari-hari bisa jadi Sampai pasca juga Nah ini Ini bagaimana Pasca ya Pendampingannya di pasca Bagaimana Ibu Pemudannya Begini Setelah kita Per-aruf Per-arufannya Kita pertemuan Pertemuan tetap Secara Islami Kita Istilahnya Kita batasi Sesuai dengan Hukum Tidak boleh Misalnya Dalam Satu Rumahan Tersendiri Hanya dua orang Laki-laki Dan perumpaan Tetap Kita Sesuai dengan Janur kami Disitu Kita beri Campingan Selama Sepuluh hari Kira-kira Dengan setelah Ta-aruf itu Bagaimana Apakah dilanjut Apa tidak Mereka Kita beri Waktu Tinggang waktu Kita beri Tinggang waktu Selama Sepuluh hari Untuk Lihat dan Tidaknya itu Untuk berpikir ya Untuk Menimbang Termasuk Solat Istiharo Juga Yang Kalau Yang Sejahtera Tinggi Itu Mungkin Istiharo Kemudian Setelah Sepuluh hari Kita Konfirmasi Lagi Kita Konfirmasi Lagi Bagaimana Oke Kita Beri Waktu 30 Hari Untuk Menentukan Kapan Pelaksanaan Ya Itu Saja Mungkin Kalau Di Jawa Kendalanya Itu Kan Tidak Bisa Kita Yang Menentukan Selama 30 Hari Tidak Untuk Itu Kita Hanya Bisa Memastikan Kapannya Saja Kapannya Saja Kalau Berkenan Ya Kalau Di Solo Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalaupun Tidak Ya Munggo Terserah Yang Yang Pasti Tim Sudah Memastikan Beliau Berdua Ini Untuk Siap Menikah Itu Sampai Kalaupun Nanti Sudah Pelaksanaan Nikah Kami Tetap Akan Memantau Dengan Pembinaan Ya Dengan Pembinaan Yang Nanti Akan Didampingi Oleh Para Penyelur Penyelur Kami Penyelur Penyelur Agama Dikandung Maksud Dengan Adanya Pembinaan Seperti itu Mereka Mempunyai Bekal Ya Mempunyai Bekal Untuk Bagaimana Membentuk Fondasi Keluarga Yang Sakinah Yang Sesuai Dengan Fikir Keluarga Kemudian Bagaimana Memenuhi Kebutuhan Jasmani Dan Rohaninya Dengan Baik Dalam Keluarga Tersebut Kemudian Bagaimana Para Mengelola Dinamika Kehidupan Dalam Rumah Tangga Seperti itu Jadi Diharapkan Dengan Materi Materi Yang Disampaikan Oleh Para Pendamping Itu Insyaallah Akan Menjadikan Suatu Keluarga Yang Samawah Ya Sakinah Wadah Warohmah Ini usaha Maksimal Kita Dari Kemenang Menjembat Tani Kepada Masyarakat Utamanya Kota Surak Dan Yang Menjadi Plusnya Ini Ada Pendamping Yang Yang Menjadi Perbedaan Dengan Sosmed Kan Ini Jadi Ada Semacam Pendamping Ini Seperti Solusi Terbaik Bagi Mereka Yang Sudah Siap Menikah Tapi Belum Siap Biaya Salah Satunya Itu Karena Bisa Di Kemudian Untuk Proses Ijab Di KUA Apakah Layanan Terkena Cas Biaya Atau Tidak Kalau Di KUA Gratis Kalau Dari Dulu Kalau Ijab Di KUA Ini Gratis Ibu Baik Kita Lanjutkan Kemudian Bagaimana Apa Namanya Untuk Mendaftar Online Aplikasi Atau Laman Dari Kemenang Bagaimana Kota Surakarta Kemudian Nanti Ada Menu Khusus Samawa Tadi Ya Ibu Berarti Lewat Situ Kemudian Ibu Sejauh Ini Antusiasme Dari Masyarakat Seperti Apa Bahkan Kami Dapat Informasi Ibu Bahwa Peminat Ini Sungguh Luar Biasa Bahkan Sampai Penuh Mendaftar Apakah Benar Seperti Itu Ibu Jadi Sampai Dengan Kami Sudah Tidak Untuk Kurang Lebih Seperti Yang Lalu Karena Memang Kapasitas Sudah Melebih Jadi Yang Pendaftar Sudah Mencapai 524 Atau Berapa Itu 500 Itu Baik Putra Maupun Putri Begitu Atau Bagaimana Yang Laki Lakinya 3 1 Banding 3 Oh Gitu Sama 100 Itu Sebenar Ini Program Sudah Diluncurkan Kapan Ibu Sampai Hari Ini Berapa Satu Bulan Yang Lalu Atau Kapan Bulan Yang Ke 4 Oh Sudah Lama Bulan Bulan 4 Hampir 500 Berarti Ini Sementara Berarti Pendaftaran Masih Dibuka Terus Atau Ditutup Sementara Atau Bagaimana Ini Bu Ini Kita Tutup Sementara Kita Selesaikan Yang Ini Dulu Nanti Jadi Jadi Kalau Ini Sudah Istilahnya Sudah Ada Kata Ini Sudah Fight Ataupun Yang Memenuhi Syarat Sudah Masuk Kemudian Ini Baru Kita Buka Oh Kurang lebih Satu Bulan Dua Bulan Target Penyelesaian Dari Peserta Ini Satu Sampai Dua Bulan Kedepan Kemudian Kalau Dari Para Pendaftar Kalangannya Ini Usia Rentang Berapa Banyak Yang Memang Sudah Siap Nikah Dari 25 Ke Atas Jadi Ini Setelah Kami Amati Juga Ini Ternyata Memang Benar Mas Jadi Para Jumblo Jumblo Ini Memang Usia Sudah Matang Itu Hampir 90% Mas Jadi 25% Ke Atas Rata Rata Kelahiran Sembilan Sembilan Berapa Ini Sembilan Ke Atas Berarti Ya 96 96 96 96 Sekitar 25% Untuk Laki Lakinya Itu Kemudian Untuk Perempuannya Itu Juga Rata Rata Di Atas Usia 20 Tahun Ini Kan Program Bagus Ini Cukup Mendukung Menjebatani Pada Masyarakat Sosialisasi Apa Dari Kemenang Yang Sudah Dilakukan Sejauh Ini Termasuk Hari Ini Kita Sosialisasi Via Radio Kita Tersebar Di 10 Hari Jaringan Di Seluruh Indonesia Jangan Didengarkan Masyarakat Di Seluruh Indonesia Kemudian Selain Sosialisasi Masyarakat Turun Kebawah Apa Misalkan Ke RT Atau Apa Itu Yang Pertama Memang Kita Ini Lewat Medsos Kemudian Yang Kedua Ini Kita Punya Kaki Tangan Panjang Daripada Penuluh Kemudian Jadi Sampai Itu Ya Kalau Untuk Sosialisasi Ini Langsung Mas Kita Hanya Wilayah Kota Surakarta Sada Karena Memang Wilayah Kerja Ada Di Surakarta Kemudian Apakah Program Seperti Ini Juga Integrasi Dengan Kemana Di Wilayah Kota Yang Lain Oh Sementara Ini Tidak Belum Berarti Pianur Jadi 500an Tadi Memang Khusus Warga Solo Yang Berdokter Tadi Tidak Bukan Oh Bukan Setelah Kami Verifikasi Itu Ternyata Luar Solonya Ya 50% Dan Tereliminasi Atau Bagaimana Tetap Dilayani Selama Selama Beliau Yang Ada Di Luar Solo Itu Mengikuti Aturan Kami Sedangkan Aturan Kami Ini Yang 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 Penting Adalah Beliau Itu Mau Datang Ke Solo Dalam Di Fase Yang Tak Aruf Lagi Karena Harus Ketemu Dan Harus Melihat Dan Kedepannya Ketika Nanti Satu Belan Atau Dua Belan Dan Target Yang 500an Tadi Sudah Selesai Kemudian Dibuka Lagi Ini Warga Di Luar Solo Masih Bolehkah Mendaftar Ibu Boleh Mas Karena Jodoh Tidak Dibatasi Dengan Wilayah Are Iya Betul Yang Salah Satu Salah Satu Calonnya Adalah Dari Solo Ibu Ya Bukan Berarti Juga Apakah Kalau Dua-duanya Bukan Solo Baik Putra Atau Putrinya Juga Bisa Dilayani Ibu Bisa Bisa Jadi Hanya Memfasilitasi Ini Ibu Wah Ini Saya Dua Jempol Ini Karena Cinta Itu Tidak Dibatasi Dengan Zonasi Wah Ini Jodohnya Nanti Pakai Zonasi Gimana Ya Betul Bagus Ini Mudah Berjalan Dengan Lancarin Artinya Mempermudah Mempermudah Masyarakat Yang Memang Usia-usia Matang Untuk Menikah Ini Sangat Terbantu Sekali Ibu Nah Kemudian Ini Kadang-kadang Kan Apa Ya Dengan Adanya Laman Ini Sebagai Ajang Uji Coba Saja Coba Saja Ini Bagaimana Ibu Ketika Ada Yang Semacam Itu Semacam Itu Pengelolaan Yang Dilakukan Dari Kemenang Seperti Apa Maksudnya Ini Yang Pendaftar Uji Saya Kira Karena Kita Itu Banyak Tim Banyak Tim Kemudian Ada Beberapa Step Yang Mesti Dilalui Tidak Karena Yang Pertama Itu Verifikasi Data Dini Kalaupun Mereka Daftar Tapi Tidak Memenuhi Persyaratan Tetap Kita Cokek Itu Kemudian Setelah Verifikasi Kemudian Kita Klasifikasi Klasifikasi Itu Bisa By Phone Atau By Video Call Lebih Efektif Betul Lalaupun Nanti Dia Ini Coba Coba Saya Kira Hanya Sampai Ke Fase Kedua Sudah Sudah Kelihatan Dia Sudah 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 Betul Kalau Nanti Sudah Masa Berikut Taruh Misalkan Ada Niat Lebih Jadi Istilahnya Jonggolan Oh Iya Bener Jonggolan Tapi Kalau Jonggolan Administrasinya Sudah Bukan Kalau Beda Mas Pak Aruf Kalau Jonggolan Administrasi Sudah Tinggal Nyocokkan Sifatnya Hanya Pemeriksaan Kepastian Calon Apakah Bener Wali Itu Seperti itu Kalau Kecocokkan Tinggal Kecocokkan Bisa Jadi Tidak Ini Dua Kemungkinan Itu Yang Terjadi Wah Ini Bagus Sekali Ini Perlu Kita Dukung Ini Saya rasa Ini 15 Minit Kurang Kurang Menginformasi Saya Mungkin Nanti Lebih Lama Lagi Kemenang Bisa Di Studio Persadil Ini Bisa Lebih Bisa 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 Digali Dan Di Informasikan Untuk Masyarakat Ini 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 Untuk mendukung daripada program ini Karena apa? Karena kalau pun para jumlah-jumlah ini Kesulitan dalam mendapatkan pasangan Lebih baik lewat medsos Yang istilahnya betul-betul bisa di Pertanggung jawabkan lah gitu ya Pertanggung jawabkan daripada di medsos Karena memang banyak Pandilan sendiri persolah medsos itu Kalau kami insya Allah Para tim ini insya Allah amanah Dan untuk betul-betul Menjalankan daripada program ini Karena disamping daripada program Juga sesuai dengan Ajaran kita Bahwa dalam hadis Bahwa setiap barang siapa yang Bisa menjodohkan itu akan mendapat pahala Yang tidak ternilaikan Seperti itu Betul ya mas? Ya, ya, ya Betul sekali ibu Seperti itu Ya, baik Terima kasih ini ibu umi ya Informasinya Sangat menstribusi untuk Wilayah-wilayah yang lain ya Kemenak-kemenak lain Mudah-mudahan juga ada layanan yang semacam ini Jadi bisa dipadu padankan Akan lebih terintegrasi Bisa dikatakan seperti itu Terima kasih ibu Waktunya informasinya Salam untuk Rekan-rekan yang ada di Kemenak Kota Surakarta Dan juga keluarga ibu Mudah-mudahan sehat selalu Dan semangat selalu Selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Khabar Began ini Luar biasa ini Seperti kita tapping Gareng muda Perjodohan yang Tidak Ya, ya kemarin Yang tidak Yang tidak sesuai Tidak sesuai Bagaimana cara kita Mencari jodoh ini Untuk Anda yang Membutuhkan Anda pendampingan Pendampingan Secara Islam Dari Kemenak Surakarta Dibimbing Didampingi Diarahkan Dan Difasilitasi Nah Yang ini Yang utama ini Dibimbing Diarahkan Difasilitasi Untuk keluarga Solo Dan Luar Solo juga Bumi Luar Solo juga bisa ini Jadi nanti tinggal Buka Karena nanti dibuka lagi ya Selama tadi Sam coba membuka Ini masih Ditutup ya Jadi nanti ada Kemenak Kota Surakarta Kemudian ada menunya ini Layanan publik Layanan publik Kemudian pilih Jadikan Aku Halalmu Nah Ini yang Apa namanya Programnya Tapi ini ditutup Jadi nanti Satu bulan atau dua bulan depan Targetnya Terus selesai Sering-sering Diakses ya Ya Namanya Kan mencari jodoh ya Berusaha Berusaha Sekian mungkin Dan ini Wah tadi sudah Ani ya Apa Belum ditanyakan Jadi tidak hanya Yang muda-muda saja Tapi yang Mungkin Apa Duda Atau Janda Ini juga bisa Akhirnya bisa ya Bisa ditanyakan lagi Oleh Rekan Wiftah Di acara Di presisi ya Oh gitu Wah iya Ini Bagus ini Baik Pendingan kita akan Hadirkan kembali tentunya Banyak informasi Untuk Anda Tetap bersama kami dalam Kabar Persada Akhir Pekan Kabar Persada Akhir Pekan